Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, irit bicara usai keluar dari kantor DPP PSI Jakarta pada Rabu 4 September 2024 malam. Ketika keluar, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tersebut hanya melontarkan sapaan kepada awak media yang telah menunggunya. Saat disinggung terkait dugaan penggunaan jet pribadi, Kaisang hanya melontarkan senyum. Tanpa mengucapkan kata apapun, Kaisang kemudian langsung memasuki mobil dan pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu, anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagusoka, menyebut kehadiran Kaisang Pangarep di DPP PSI adalah untuk kerapat rutin partai. Saat ditanya terkait dugaan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono, Isyana pun enggan berkomentar. Diberitakan sebelumnya, Kaisang bersama sang istri Erina Gudono menjadi sorotan publik usai diduga menggunakan jet pribadi ketika pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Adapun hal itu diketahui melalui unggahan Erina yang memperlihatkan bagian sayap pesawat yang diambil gambarnya dari sebuah jendela. Kaisang dan Erina diduga pergi ke Amerika Serikat menggunakan jet sewaan Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SI. Perjalanan tersebut menjadi polemik juga karena dilakukan bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang menolak revisi UU Pilkada di sejumlah wilayah di Indonesia. Usai menjadi sorotan, Kaisang pun sempat menghilang. Keberadaannya dipertanyakan sejumlah pihak, terlebih usai KPK menyatakan hendak meminta klarifikasi soal dugaan fasilitas gratifikasi pesawat jet pribadi yang dipakai Kaisang dan Erina tersebut. Kaisang pun muncul di kantor DPP PSI pada Rabu 4 September, usai dikabarkan menghilang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!